Musik Kedian yang modelan bisa di rumah itu ya. Kerukunan keluarga Bugis Sidrap yang berdomisili di Jakarta berkunjung ke Kabupaten Sidenreng Rapang. Rombongan diterima langsung Bupati Sidrap Haji Dola Mando di ruang kerjanya. Ia mengapresiasi kunjungan silaturahmi ke Bugis tersebut. Bupati Sidrap mengatakan ini suatu kebanggaan. Warga asal Sidrap yang berada jauh di sana masih meningat tanah kelahirannya dan mau datang berbagi informasi dan saling memberi masukan untuk Kabupaten Sidrap ke depan. Bupati Sidrap juga berharap anggota ke Bugis senantiasa dapat bersinergi dengan pemerintah dalam membangun Kabupaten Sidrap. Kontribusi dan masukan seluruh masyarakat termasuk para ke Bugis ini juga sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Sementara itu, Ketua Umum Ke Bugis Irjen Paul Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Syait Sahile yang memimpin rombongan menjelaskan. Selain silaturahmi, mereka datang untuk diskusi pembangunan di Kabupaten Sidrap. Ia juga mengatakan sangat bersyukur melihat kemajuan pembangunan yang ada di Sidrap. Usai berbincang-bincang, Bupati Sidrap mengajak rombongan memantau beberapa proyek yang sedang di dalam pengerjaan. Rombongan juga melihat renovasi ex-kantor Bupati Sidrap yang akan dijadikan kampus atau taman di kawasan Pantai Kering, Pangker. Kunjungan diakhiri santap siang, makanan khas Sidrap yakni Palepko. Sebagai informasi ikut dalam rombongan, Muhammad Saleh Mude, Sekjen Ke Bugis. Agus Salim dan Muhammad Jafar, Penasehat Ke Bugis. Mahmud Lakaya, Muhammad Anas Hasim Lakenya, Pengurus Ke Bugis. Tim Liputan, AJPN News.